Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Mama Anissa di channel youtube Mama Anissa ya teman-teman Jadi aku mau membangun, jadi aku mau masak sate sendiri di rumah Nah karena cuaca di luar hujan, kita mau masak sate biar makannya sangat amat-angat Berhubung kalau pagi ini kan dukung sate belum ada yang lewat ya Jadi kita udah kepanjang dulu, ikutin Mama Anissa ya, kita mau masak sendiri ya Yuk liat aku ya, kalau misalkan masak sate Nih aku lagi, tadi aku udah tusuk ya tuh, tadi pagi-pagi aku udah tusukin Nah ini filletnya, aku ngambil fillet dari pahanya ya Karena kalau paha itu kan ada kayak tulang-tulang mudanya ya, jadi aku lebih suka Nah jadi buat teman-teman semua selera ya, ada yang dada juga boleh Dada itu lebih banyak dagingnya biasanya ya Nah kalau paha ini kan dia masih ada kulit-kulitnya ya tuh Ini juga tadi aku udah itu udah direndam ya Nah bumbunya ini buat teman-teman di rumah ya, bumbunya ini aku kasih lada Lada, tuh lada bubuk, aku kasih ketumbar, aku kasih bawang putih Tuh bawang putih, bawang putih, aku kasih ini nih, bumbu rasa kaldu jamur Nah kan tadi kita udah potong-potong kecil-kecil tuh ya, pokoknya nggak ada di video Tuh, jadi pas dipotong kecil-kecil itu kita aduk-aduk, kita taruh di kulkas sekitar 20 menit Biar bumbunya meresap ya, lebih enak dimakan Kita bakar ya, apinya agak gedean dikit ya biar cepat matang Eh jangan gede-gede deh, kalau gede nanti anus Kecil aja, tuh Kita balik-balik Jadi dibalik-balik biar matanya merata Jadi sekitar 15 menit juga udah mateng 15 menit udah mateng Ini juga kayaknya udah mateng dalamnya Udah mateng dia Aku bikin dua bumbunya ya, jadi bumbu kacang dan bumbu kecap Jadi mudah banget Nih, bumbu kacangnya itu disamurai dulu ya Disamurai, dia ada cabai, pokoknya pedasnya itu selera ya Kalau misalnya pedas banget cabainya 10, kalau mau sedeng cabainya cuma 5 Tuh ya, ini aku pakaian kecap Terus sama gula merah Tuh dikasih limau Tuh ya, enak banget ya kan Nah ini yang bumbu kecapnya Ada tomat Ada cabai rawit tuh Ada bawah merah Tuh, kita aduk-aduk aja Kita cantur nanti Nah sekarang sudah selesai semuanya Kita tinggal makan ya Yuk ikutin aku ya Mama Nisa sambil makan sate di hujan-hujan gini ya Sampai jumpa Terima kasih.